Bawa apa? Ini mah... Nggak bawa, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Coba, boleh dilihat nggak? Pasok. Eh, namanya siapa? Febri, Pak. Febri? Wah, namanya bagus. Bagus namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa, dan raga. Teman-teman, hari ini kita berada di Kampung Sukadamai, daerah Pengurawi. Di sini kita dikasih informasi dari salah seorang warga. Ini warganya, siapa namanya, Mas? Asep. Ya. Nah, info ini dari Mas Asep ini, bahwa di sini ada seorang ODGJ, yatim piatu. Awalnya mereka ini dua orang. Ya. Dua orang ODGJ, dalam satu rumah, sang kakak sudah meninggal. Sudah. Nah, sang kakak sudah meninggal. Nah, sekarang ini tinggal adeknya. Iya. Hidupnya ini pelontang-lantung istilahnya ya. Nggak kemana-mana, nggak punya rumah. Nggak punya. Nah, sekarang kita diantarin oleh Mas Asep ke sini. Ini orangnya tuh di depan. Coba kita ajak ngobrol. Mudah-mudahan nanti kita bisa koordinasi dengan pihak Puskesmas Panggung Rawi. Mudah-mudahan bisa nih dibantu si ODGJ ini. Sekarang ayo kita langsung aja, kita tanya. Assalamualaikum. Bapak, lagi ngapain? Lagi ini ada. Lagi apa itu? Lagi ngapain? Tinggal di sini, Pak. Oh, tinggal di sini. Di mana rumahnya? Mamang kaya di sini. Oh, ada mamangnya di sini. Terus, ngapain duduk di sini? Ya, orang kampung saya di sini. Oh, memang kampungnya di sini ya? Bawa apa? Ini enggak bawa. Hah? Enggak apa-apa. Coba, boleh dilihat enggak? Pasok. Eh, namanya siapa? Febri, Pak. Febri? Wah, namanya bagus. Bagus namanya. Kalau ini rumahnya di mana, Febri? Di saya ada 94 di Gantungan Baru. Baru, Pak. Oh, tahun 94 di Gantungan Baru. Habis itu? Dijual. Oh, rumahnya dijual? Pindah tangan. Pindah tangan? Dijual ya? Dijual sama? Haji Sobari. Oh, sama keluarganya. Maksudnya keluarganya yang jual ya? Nah, Bapak, Ibu masih ada? Kayaknya sudah. Enggak ada, Pak. Kayaknya? Kok kayaknya? Kalau orang tua yang lakimu sudah enggak ada. Oh, orang tua laki-laki sudah enggak ada. Orang tua perempuan? Informasinya kalau Ibu belum ini, belum terlalu... Apa? Belum anugut ya? Belum apa? Benar informasinya, belum benar-benar dengar gitu. Oh, jadi Mas Febri belum tahu keberadaan ibunya? Ya, tahulah. Bukan, ibunya masih ada apa enggak? Ya, kayaknya sih udah enggak ada, Pak. Kok kayaknya? Jadi, enggak yakin. Nah, tadi informasi yang saya dapat dari warga, katanya ibunya udah meninggal. Benar enggak? Ya, mungkin. Saya kan di sini semua, Pak. Di skoda sama ini. Eh, di sini semua? Iya, benar. Nah, kalau maksudnya yang saya bertanya ini ibunya? Ya, mungkin ibu udah... Soalnya saya enggak pernah ketemu orang tua ibu saya gitu, Pak. Oh, enggak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah ketemunya semenjak kecil? Apa udah dewasa ini? Enggak sih. Belum lama ini. Apa? Ya, pokoknya... Apa? Tadinya sih ketemu... Apa? Pokoknya, Pak, ketemu-ketemu nih. Cuma sekarang-sekarang ini. Oh, gitu. Oh, jadi sekarang-sekarang ini aja? Nah, kemarin-kemarin masih ada? Ya, ketemu lah. Kapan terakhir ketemu sama ibu? Juga udah lama. Katanya baru-baru ini. Terus ketemu terakhirnya kapan? Lama lah. Apa anunya lama, Pak? Kalau orang tua yang perempuan. Iya. Lama ininya. Bapak udah meninggal? Ibu? Ya, ibu ini. Iya, udah meninggal belum? Ya, mungkin udah. Mungkin udah. Susah ya untuk mengungkapkan udah meninggal itu. Sepertinya ini belum terima. Nggak terima nih orang tuanya meninggal. Nah, dia ini belum... Sepertinya belum ikhlas gitu. Iya. Saya ini anak ketujuh, Pak. Iya. Pak, Pak. Saya ini sembilan saudara. Oh, sembilan saudara. Terus? Yang pertama siapa namanya? Soleh. Soleh. Yang kedua? Solhan. Solhan. Yang ketiga? Rif'an. Rif'an. Yang keempat? Yang keempat ini sakit. Sakit? Iya. Sakit apa? Sakit anu. Apa? Mungkin anu. Apa? Apa? Sakit anu aja. Sakit anu. Kayak orang itu. Kayak apa? Orang sakit itu. Kayak orang sakit? Sakit apa ini? Sakit jiwa. Oh, kayak sakit jiwa. Oh, adiknya kayak sakit jiwa gitu? Nomor empat. Iya, nomor empat. Dimana dia sekarang? Ya, itu juga saya belum tahu juga itunya. Oh, enggak tahu juga keberadaannya. Nah, yang kelima? Eh, ini yang keempat ini yang sakit jiwa ini siapa? Namanya? M. Nahwan. M. Nahwan. Nah, yang kelima? Yang kelima. Rasanya gugur dua, Pak. Ini M. Nahwan ya, yang sakit jiwa ini. Sakit jiwa. Ya, yang kelima? Gugur. Gugur. Meninggal nih. Yang kelima nih. Namanya siapa nih yang meninggal ini? Tahu, belum ada wujudnya, kan? Belum ada wujudnya. Keguguran. Oh, keguguran. Nah, yang ke-6. Yang ke-6 siapa namanya? Enggak tahu. Ini gugur juga? Gugur dua. Iya, berarti yang ke-5, yang ke-6 gugur. Gugur. Yang ke-7? Saya. Siapa tadi nama? Febri? Yang ke-8? Riana. Riana. Oh, Riana. Yang ke-9? Alvin. Alvin. Nah, ini kan 9 ya. Gugur dua, tinggal 7. Yang 6 ini di mana? Di sini semua, Pak. Solhan, Siripan, Soleh. Rumah di mana itu rumahnya? Di sini. Yang sakit jiwa ini ada nggak? Bisa nggak ditunjukin saya nanti? Tahu di Lembang, tahu nggak tahu. Kalau saya dengar, ada yang ngoper. Ada yang ngoper? Mungkin di Bandung, mungkin gitu. Kok sampai ke Bandung? Perkiraan saat. Perkiraan. Nah, sekarang gini. Febri, ngapain di sini nih? Hariannya di sini keluarga saya, Pak. Nggak kerja? Bulu saya di bengkel. Di bengkel. Bengkel apa? Las. Hah? Las. Oh, bengkel Las. Di mana itu? Di ini? Siapa? Coba, Sis. Di mana? Bengkel mana? Di mana RSUD. Itu BPI kan ada? Iya, BPI. Iya, ada pelang di situ. Di situ. Nah, nggak las di situ? Saya muda welder. Hah? Muda welder saya mau. Welder? Iya. Udah tukang las ya, Ma? Oh, udah tukang las? Nah, kenapa kok sampai nongkrong-nongkrong di sini? Kalau udah tukang las? Nah, kalau saya ngelas, nggak mungkin di sini. Iya, kenapa? Kok nggak ngelas gitu? Kan udah welder? Kenapa nggak ngelas? Nggak, dia ngajak. Oh, gitu. Nanti saya dulu welder. Bapak-bapaknya welder? Ah, saya. Welder itu apa ya? Tukang las. Oh, welder itu tukang las. Nggak tahu saya. Oh, gitu. Nah, ini kalau saya perhatikan, dari pakaian ini, ini sepertinya udah lama nggak ganti ya? Keluarganya, Pak? Harusnya yang ditanyain. Kok keluarganya? Ya, kamu dong. Kan orang yang punya badan. Kan ini saya lihat nih pakaian ini. Ini udah kotor gitu. Ini sepertinya nggak pernah mandi ya? Justru yang rajin itu saya. Pakaiannya? Kenapa ini? Nggak. Saya sendiri nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu pakaiannya nggak diganti. Mau mandi nggak? Yang rajin itu saya, Pak. Iya, yuk mandi yuk. Oh, iya. Sekarang kita potong kuku ya. Jadi situ. Kukunya udah pendek tadi. Ini tuh kuku. Ini kuku tangan tuh. Kuku panjang kayak kuku elang tuh. Tunggu. Nih. Itu. Itu panjang. Nih panjang nih. Ntar, kita ambil dulu ya. Tasnya. Ntar, kita. Nih abis ini. Kita mandi. Ya? Oke. Nah, rambut ini masih pendek ya. Ini rambut masih pendek. Nah, sekarang saya pengen lihat ini barangnya ya. Boleh? Bakso. Bakso. Kok bakso dibawa-bawa? Bakso buat dimakan. Boleh lihat? Ya, boleh lah. Ih, jangan kayaknya malu gitu, Pak. Kok malu? Bakso apa? Bakso ikan. Bakso ikan? Lah, kok udah beginian? Ini bakso namanya. Iya, nih. 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 Ya, bakso masih anget nih. Dapat dari mana? Dikasih. Dikasih. Siapa yang kasih? Mamang basong. Oh, Mamang basong. Nah, kalau ini nih. Saya tertarik ini apa ini sekarang nih? Boleh dilihat? Itu mah dibuang tuh, Pak. Boleh dilihat? Jangan, kira. Kenapa? Dibuang. Kalau dibuang, kenapa disandang-sandang begini dari tadi? Kenapa? Ya, pengen buangnya kemana. Enggak. Ini tau gak isinya apa ini? Sampah. Nah, itu justru itu sampah. Sampah, kenapa dibawa-bawa? Kan sudah tau nih sampah, kan? Tau gak nih sampah? Kenapa dibawa-bawa? Ya mau saya buang. Dibuang. Nih, sampai ada ini belatung-belatungnya begini, nih dibawain. Baru nih. Jambu itu. Nih. Jambu air. Jambu airnya udah busuk-busuk, nih udah belum belatung, Toto. Baru kemana, namanya jambu air. Nah, kenapa ini dibawa-bawa? Dibuang, mau dibuang. Nah, sekarang dibuang ya. Kalau Febri orang sehat, gak boleh bawa sampah. Gak ada kerjaan mungkin, bawa sampah. Oh, jadi gak ada kerjaan bawa sampah gitu? Nah, ya. Nah, ini gak boleh ya. Ini dibuang nanti ya. Cari tempat sampah. Dibuang. Ya. Gak boleh dibawa-bawa. Nah, lagian tuh ini juga gak boleh bakso digabung-gabung dengan sampah. Kan nanti gak sehat. Nah, sekarang rumahnya dimana? Yuk, kita ke rumahnya, yuk. Pak Murad. Pak Murad. Pak Pak Haji Murad. Pak Haji Murad. Nah, itu apanya, Bu? Pak Murad itu? Mamang. Mamangnya. Ada emaknya. Oh, ada emaknya. Dia tinggal di sana atau gimana? Jalan. Gimana? Di mana aja? Jalan-jalan. Bang, mana aja jalan-jalan. Gak pernah pulang, Kak. Gak pernah pulang? Gak pernah. Sama apa? Gak ada. Oh, gak ada, Mak. Semua udah meninggal? Iya, semua. Maknya gak ada, bapaknya gak ada. Saudara-saudaranya. Kakaknya. Kakaknya ada. Nah, katanya nih ada dua orang yang gangguan jiwa. Benar gak? Nah, dia bilang juga, iya, katanya ada yang sakit jiwa satu lagi. Udah meninggal? Udah meninggal, Kakaknya. Kakaknya udah meninggal. Kakaknya dia udah gak ada. Itu yang sakit jiwa itu? Iya. Benar? Ada, kan? Iya. Nah, Wak. Katanya si meninggal? Katanya si meninggal? Belum lama ini, Pak. Oh, baru? Terus kamu gak tau? Tau. Oh, tau. Febri, pernah berobat gak? Minum obat gitu. Oh, jarum. Gak pernah? Pernah didatangin orang puskesmas? Gak pernah. Gak pernah, ya. Kamu sering ke rumah Pak Murad gak? Sering orang mamang saya. Iya, meskipun mamangnya, tapi sering ke situ. Ini sering lah. Sering, ya. Tidurnya di mana? Di sini. Ini di sekadamai. Tidurnya di sini-sini? Iya. Oh, gak di rumah? Gak di rumah Pak Murad? Ya, kalau kadang ke rumahnya sih itu. Oh, kadang-kadang ke rumahnya. Makan di mana? Makan ini jarang, saya. Bukannya jarang. Banyak puasanya? Oh, gitu. Nah, sekarang kita ke rumah Pak Murad. Nah, nanti mudah-mudahan nanti di rumah Pak Murad. Kita anjurkan nanti. Kita laporkan ke puskesmas. Kita obatin Febri. Febri, tahu gak? Kamu tahu gak masalah kamu sekarang nih, Febri? Merasa ada gangguan gak, Febri? Enggak. Enggak? Merasa sehat-sehat aja? Jadi merasa sehat-sehat biasa aja gitu. Kayak orang kebanyakan. Yaudah, sekarang kita ke tempat Pak Murad. Yuk, antar saya ya. Yuk. Ini Pak, ini Febri ini artinya nih, saya tanya, kamu tidur di mana? Gitu kan, dia di jalan gitu kan. Dia ada gangguan jiwa. Ini, kalau boleh tahu nih orang tuanya udah lama Pak, meninggal. Udah lama ya? Udah lama sekali. Terus, pernah gak, apa namanya, dibantu oleh orang puskesmas Pak? Febri pernah gak? Pernah gak Febri? Kalau Febri, belum. Belum pernah ya? Iya, kalau si kakaknya, pernah. Kalau kakaknya, pernah. Pernah didata. Pernah didata? Pernah diberi obat sama orang puskesmas? Belum. Pernah? Eh Febri juga pernah. Pernah ya? Belum pernah gitu. Oh Febri pernah? Pernah. Oh, gak mau obat ya Pak? Oh, gak mau obat ya? Gak mau minum obat. Segini kakaknya, gak mau minum obat itu. Takut ya obat. Berarti ini ya diurusin lah ya? Diurusin. Makanya yang gak terang. Berat-berat amat. Ini sebetulah memang. Kalau ngobrol pun agak-agaknya. Cuma kalau menerobatkan, gak mau. Iya, nah itu Pak. Permasalahannya gini. Kayak bikin ini kan seharusnya nih. Orang puskesmas ini udah harus tahu, harus bantu. Karena kayak gini. Sekarang ini memang sedang digalakkan banget. Membantu orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah itu pengobatan kan gratis semuanya gitu lah. Kalau seandainya dari pihak si pasien gak mau, gak susah dibajak ke tutkesmas, nanti mereka yang akan mendatangi ini orang-orang ini. Saya pikir mereka memang respon baik dan juga memang proaktif sih semuanya mereka itu. Dan sehingga mereka pun satu orang atau dua orang itu masih mengukur kalau kami sumpah. Ada, cuma kami dan mereka aja yang mungkin sama-sama yang sibuk. Karena dari pemerintah dari mereka pun ada yang terlihatnya sibuk. Ikut jadi tim Satgas COVID. Jadi mungkin merangkap atau gimana. Sehingga memang sibuk kami pun mempunyai ketidakpahaman dalam langkah untuk mengatasi model-model orang yang sibuk, kan. Jadi ketika diajak pun, ya gak mau disini. Terus ketika langkah-langkah selanjutnya, bagaimana-bagaimanapun, saya pun gak begitu paham. Ya teman-teman, kita sengaja nindak mandiin. Ini ada saudaranya, ada keluarganya disini. Kita sudah, apa ya. Sebenarnya bukan gak diurus. Ini Febri ini diurus oleh keluarga sebenarnya. Tapi memang karena sifatnya ODGJ memang sukanya keluar. Sukanya keluar rumah. Dia tidak akan pernah betah di rumah ya, Pak. Jadi ini bukan gak diurus. Ini sepeda diurus. Tapi terlihat di permukaan ini tidak diurus. Itu karena dia kejalan. Tapi sekarang ini, gak ada kelompanya. Nah, masalahnya nih, ini gak lama gak mandi nih pejunya. Gak lama gak ganti baju ya? Baju nya yang gak ganti. Kenapa gak ganti? Gak ganti, ya. Hah? Gak ganti. Gak dengar sih. Kalau saya kasih baju, dipakai ya. Coba dipakai ambil baju saja. Ya, silakan. Makasih sebelumnya nih, udah diam nih. Jadi ini kita gak mandiin. Gak apa-apa. Ini badannya sebenarnya ini juga bersih. Ini kulitnya bersih. Kemudian bajunya memang nih, gak diganti nih. Jadi setiap mandi nih, gak pernah ganti baju nih. Nah, dia nuluh terus. Iya, Pak ya. Iya. Nanti hidup terus, ya. Bebri, nanti bilang ke kakaknya. Fokus ke semas. Ya. Terus jangan hanya mau, nanti diminum obatnya. Oke? Misalnya. Ini jawabannya sebenarnya nih, lumayan-lumayan nyambung. Lumayan nyambung. Tapi ketika habis kita tanya nih, nanti beberapa menit kemudian, dia mulai lagi agak gak nyambung nih. Ya, sama ini, Febri, udah gak apa-apa. Nanti ada keluarga, nanti dimandiin. Nanti ke rumah kakaknya ya. Ya, nanti mandi ke sana. Tepak bisa gak, Pak? Dini dilaporkan lagi fokus ke semasa. Ya. Nanti-nanti. Ya. Nanti bilangin ke kakaknya. Nanti bawa fokus ke semas. Biar mendapat perubatan minimal, dia gak kelurur-kelururian begini, Pak. Nanti kalau ketika dia minum obat, dia akan stay di rumah terus, gak kemana-mana. Iya, terima kasih, Pak. Nanti bilang obat ya. Ya. Harus untuk obat. Oke. Oke, teman-teman. Bebi, ini ternyata memang ada keluarga besar ya. Ada keluarga besar, ada paman, ada kakak. Dan Bebi ini diurus oleh keluarga. Tapi memang sifatnya DGD. Memang tidak selalu di rumah. Dia akan ke sana kemari. Ya, maklum. Pihak keluarga juga ada kesibukan masing-masing. Yang tidak sedih bisa 24 jam mengawasi beliau ini. Nah. Kita sudah menyarankan kepada pihak keluarga. Agar membawa Bebi nanti obat bel. Semoga nanti Bebi mendapat pengobatan. Dan Bebri-nya juga mau meminum obat. Ya, Bebi ya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton